Saya rekamannya. Nah, kita masuk ke tutorial bab 10. Tidak banyak soalnya, tapi yang pemodelan itu harus menghitung egen segala panjang ya. Coba kita lihat. Saya tidak memberikan PR lagi untuk tutorial 10. Jadi PR-nya sudah cukup. Kita lihat saja soal-soalnya. Nomor 1 dulu saya bahas. Pada soal-soalnya ini tentukan sistem persamaan diferensial yang otonom dan tak otonom. Saya akan simbolkan nanti... Ambil dulu, sorry. Dikrop dulu biar bisa dicoret. Oke. Masuk sini. Sebentar, ini sinkronisasinya. Saya matikan dulu supaya tidak memberani internet. kok jangan terus. Ya sudah aja. Oh ya, sudah off dulu. Nah, yang otonom saya beri. Ini yang tidak otonom, saya beri simbol tidak otonom. Yang kedua nanti aja ada independen. Apa itu otonom? Paham nggak? Muhammad Suha Fahmi bersama diferensial yang otonom itu cirinya apa? Eh, mana si Muhammad Suha Fahmi? Ya, Pak. Tandai otonom itu cirinya apa? Saya kurang ingat, Pak. Ah, kurang ingat. Valika, ingat nggak? Halo, Valika mana? Valika nggak ada ya? Ma. Pilih otonom itu apa? Yang bisa-bisa gitu bukan, Pak. Ah, bukan itu, Pak. Bukan. Coba, Reva. Leva Sofiana. Tahu nggak PD Otonom? Halo, halo? Lupa. Hah? Lupa? Wah. Kita lihat lagi. Gampang sekali. Otonom. Mana ya? Nah, bila matriksnya dan G. Jadi pokoknya di ruas kanan ini tidak memuat variable T disebut otonom. Yang ada T-nya. Jadi balik ke soal ini yang mana? Yang ke satu, ini sistem ya. Ini dan ini gitu. Sama diferensialnya. Ini tidak otonom karena ada T-nya ya. Ini tidak otonom. Yang kedua, di sini nggak ada T muncul, nggak ada T muncul. Meskipun Y dan Z fungsi dari T, tapi turunannya tidak memuat T. Dia otonom gitu ya. Yang ketiga, ada T-nya. Nggak ada. Otonom. Yang keempat, ada T-nya atau nggak? Nggak ada. Di ruas kanannya, otonom. Kemudian, sistem persamaan diferensial yang linier dan tak linier. Jadi saya simbolkan nanti jawabannya. Linier dan tidak linier gitu ya. TL bukan tolol, tapi tidak linier gitu. TL gitu. Tidak lulus. Linier dan tak linier itu apa? Pangkat dalam fungsinya hanya pangkat satu dan tidak ada perkalian diantaranya. Jadi ini. Kayak ini. fungsinya X dan Y di persamaan. Ini X sendiri, Y sendiri, pangkat satu. Ini Y sendiri, pangkat satu. Pokoknya antara X dan Y nggak ada perkalian dan pangkatnya satu. Jadi ini linier. Meskipun ada T, biarin aja. Cuma dia tidak otonom. Tapi linier. Yang ini muncul Y aja, pangkat satu. Yang ininya X dan Z aja, pangkat satu. Linier juga. Yang ini, eh ada Y kali Z. Nah, tidak linier. Meskipun yang ininya linier ya. Ini harus seluruhnya. Ini tidak linier. Karena ini ada Y kali Z. Yang ini linier. Linier. Gitu ya. Jika termasuk linier, tentukan yang homogen dan tak homogen. Yang linier aja ya. Yang linier aja tentukan homogen atau tak homogen. Nah, kita lihat. Yang linier aja. Ini homogen nggak? Apa itu homogen? Lupa lagi lihat ininya. Homogen nggak ada fungsi yang ini berdiri sendiri. G-nya 0. Konstanta aja nggak boleh. Jadi hanya yang terlibat. Yang variablenya aja. Nggak ada fungsi ininya. Oke, kita lihat yang linier. Ini linier. Ini linier. Termasuk homogen nggak? Termasuk nggak ada fungsi yang berdiri sendiri ininya. Nggak ada ininya. Semua terlibat dalam X1, X2 ya. Kalau di sana tergantung soalnya di sini. Ya, X dan Y fungsinya. Ini homogen. Yang ini linier. Ini nggak homogen karena ada ini nih. Fungsi ini. Kalau homogen hanya ada Y dan Z aja. Oke. Ini salah ya. Sorry, sorry. Ini soalnya salah. Masa. Eh, sebentar. D, Z ini D, T ya. Semua D, T ya. Eh, boleh, boleh. Y fungsi X. Z juga fungsi X. Oh, ini ketipu saya. Sebentar, sebentar. Ini variablenya X. Berarti ini. Bukan nggak ada T-nya. Nggak boleh ada X-nya. Jadi yang ini. Tadi, apa? Tidak otonom ya. Prinsipnya, sekali lagi ke sini. Tidak otonom itu. Eh, kalau otonom itu, variabel bebasnya nggak muncul di sini. Ya, di sini T. Tapi yang tadi saya ketipu. Ini. D, Y, D, X. Saya mikirnya di kepala D, Y, D, T. Nah, ini variabel bebasnya X. Dan X-nya muncul. Jadi, tidak otonom. Oke. Oke, tidak otonom. Kembali periksa linear nggak. Ini soalnya yang. Ini terhadap X. Yang ini juga nanti harus diperiksa lagi ya. Kita periksa lagi coba. Ini periksa lagi. Kosongkan. Karena X-nya muncul, tidak otonom. Yang ini. X-nya muncul nggak. Tidak. Yang ini otonom. Linear, tidak linearnya coba. Linear, ini fungsinya mana? Y dan Z. Nah, Y dan Z. Pangkatnya nggak boleh lebih dari satu. Dan nggak ada perkalian antara Y dengan Z. Nggak ada di sini perkalian Y-Z. Ini juga nggak ada. Jadi dia, apa? Linear ya. Biru. Linear. Yang ini. Juga linear ya. Y dan Z. Y dan Z-nya pangkat satu. Linear. Ini tadi. Oke. Kemudian, yang terakhir. Jika linear. Homogen atau tak homogen. Kita lihatnya gini. Homogen atau tak homogen. Homogen atau tak homogen itu ada. Kalau yang tak homogen. Ada fungsi yang berdiri sendiri. Fungsi yang bergantung variable bebasnya. Jadi ini. Nggak dikalikan X1. Nggak dikalikan X2. Tapi berdiri sendiri. Termasuk konstanta. Nggak boleh. Harus 0. Nah, yang ini variable bebasnya apa? T. Ada nggak fungsi T yang berdiri sendiri? Tidak ada. Berarti homogen. Yang kedua. Ini. Ada nggak fungsi variable-nya X? Nih, di hati-hati. Variable bebasnya X. Ada nggak variable. Fungsi yang bergantung variable bebasnya aja? Ada ini. X tambah 3. Itu nggak terkait dengan Y dan Z. Dilihatkan jadi itu fungsinya. Jadi. Tidak homogen. Eh, sorry. Pakai merah. Tidak homogen. Muncul. Apa? Variable bebas fungsinya ya. Kalau ini ada variable bebas juga nggak apa-apa. Karena terkait dengan Y. Nggak ada variable bebas yang berdiri sendiri. Di sini fungsi T yang berdiri sendiri nggak ada. Yang ini variablenya T. Ada nggak variable T yang berdiri sendiri? Eh, ini matahadak linear nggak? Dia lewat. Yang linear aja. Dimintalnya. Ada nggak variable T yang berdiri sendiri? Ada ini. Min 2. Jadi tidak homogen juga. Meskipun yang ininya homogen. Nggak ada variable X yang berdiri sendiri. Di sini ada. Yaitu konstanta min 2. Paham tidak? Kalau nggak paham tanya. Abigail paham nggak? Paham, Pak. Oke ya. Pak izin bertanya. Ya. Yang A yang D per DT sama dengan 3 T Y. Itu kenapa termasuk linear ya, Pak? Termasuk linear tuh kalau variable tak bebasnya hanya, tak bebasnya, fungsinya ya. Si fungsinya hanya pangkat 1 dan nggak ada perkalian di antara fungsi itu. Variable bebasnya boleh muncul. Kita lihat di sini nih. Ini. Ini juga linear nih. Bentuk umum PD differential linear. Ini. Boleh ada fungsi T di sini nih. T kuadrat kali X1 tambah akar T kali X2. Boleh. Tetap linear. Gitu ya. Sedangkan mana? Tapi yang tidak linear. Yang tidak linear ini Y dan Z. Ada perkalian. Fungsinya perkalian. Kalau perkalian dengan variable bebas memang nggak apa-apa. Tetap linear. Paham tidak yang nanya? Paham, Pak. Oke ya. Jadi linear itu pangkatnya 1. Tapi fungsinya. Fungsinya variable tak bebas ya. Dan nggak boleh ada perkalian antar mereka. Oke. Jadi ini ngamatinya 1 per 1. Kalau nggak. Kalau nomor 1 diamati 3 ini susah. Nanti nomor 2 diamati 3 ini. Satu-satu. Oke. Saya bahas nomor 2. Dalam bentuk matrix A ini. 2 deh. Saya bahas 2. Atau 1 juga cukup. Oke. Nomor 2. Tentukan sisim persamaan diferensial berikut dalam bentuk matrix. Jadi kita lihatnya gini. Lihat lagi ke sini ya. Yang bagian ini ditulis dalam matrix ini. Yang fungsi T berdiri sendiri atau variable bebasnya berdiri sendiri itu terpisah sendiri. Jadi ini tinggal ngambil koefisien X1 dan X2 ya. Gitu. Oke. Coba. Yang B gitu aja ya. Yang B ya. Pake warna biru. Yang B. Itu kan menjadi apa. Kok sama dengan. fungsinya X dan Y ya. DX, DT. Satu lagi. DY, DT kan. Tapi bebasnya T. Nah tinggal ini diambil koefisien dari X dan Y. Koefisien X-nya 1. Y-nya nggak ada. Jadi 1, 0 gitu. Yang ini ambil koefisien X dan Y-nya. Jangan ini terbalikin ya. 3, 2. Gitu. Kali X, Y. Nah sisanya itu. Yang nggak ada X, Y-nya sebagai konstanta. Min 2 ini. Bukan sebagai konstanta. Sebagai fungsi. Fungsi T gitu ya. Kebetulan konstanta di sini. Yang ini. Menjadi min 1. Itu ya. Paham ya. Kemudian yang ada kumit. Yang D. Sama aja. Fungsinya DX, DT. Satu lagi DY, DT. Jadi variabel bebas dan variabel tak bebasnya kita harus tahu. Ini yang ada. Tadi apa? Yang ada X dan Y-nya. Satu, empat gitu ya. Yang sebelahnya. Suka dibalik-balik ini nulisnya. Terus urutan. X, Y. Jadi min 1, 1. Soalnya supaya dikalikan ini sama gitu ya. Ditambah. Yang tak liniernya ini min 3T. Ini nggak ada. Ini nggak ada fungsi T yang berlipis sendiri. Ya nol. Kalian kalau nggak percaya kalikan aja. Atau kalau pakai notasi faktor menjadi D, X, D, T sama dengan A, X Ditambah apa ya. Biasanya notasinya G gitu ya. Biasanya notasinya apa? Or tambah G. Tambah G. Itu. Oke. Paham itu ya. Kalau nggak paham nanya-nanya-nanya ya. Kita nggak harus habis tutorialnya hari ini. Karena minggu depan bisa dilanjut. Tapi kalau selesai hari ini ya Alhamdulillah lah. Eh kok saya mau ngekrop ini. Kalau nggak paham tanya. Jangan diam saja. Saya ambil soalnya aja daripada pusing-pusing semuanya. Nanti kita lihat mana yang mau dibahas. Gede, bener. Tunjukkan X1T ini. Dan X2T yang diberikan merupakan solusi dari masalah nilai awal ini. Dengan syarat awal yang diberikan. Nah, saya bahas mana ya. Ini panjang ya. Aduh. Mau yang panjang aja yang C? Boleh lah. Sama aja semua. A yang B aja saya malas panjang eh. Yang B saya bahas. Jadi, kalau tunjukkan solusi. Jangan dicari solusinya ya dari sini. Kan kita bisa nyari solusinya. Yaitu apa? C1 E pangkat lambda 1T kali vektor agen 1. Tambah C2 E pangkat lambda 2T kali vektor agen 2. Gitu kan? Solusinya. Tapi harus ngitung nilai agen dan vektor agen. Kalau hanya disuruh menunjukkan. Kita substitusikan aja ini. Fungsi-fungsi ini. Memenuhi ini nggak? Memenuhi hubungan ini nggak? Dan memenuhi syarat ini nggak? Coba saya lihat. Saya sebut X-nya sama dengan. Mau pakai vektor nih. Fungsi T. Dan X2 juga fungsi T. Nah, dari yang diberikan ini. X 1 0 sama dengan. Berapa? E pangkat min 0 gitu kan ya. Sama dengan 1. X 2 0. Kenapa ngitung di 0? Mau nunjukkan ini dulu. Saya mau nunjukkan memenuhi ini. 2 E pangkat min 0. Nah, memenuhi kondisi awal. Ini tadi ngapain ya? Nulis vektor begini. Ternyata waktu dijalankan saya juga satu-satu. Nggak supaya vektor. Ya sudah. Sekarang saya mau nunjukkan. Berarti memenuhi ini ya. Mau menunjukkan bahwa memenuhi ini. Ya, kita hitung. DX, DT-nya. DX, DT. Betul nggak sama dengan AX gitu ya? Nah, ini baru vektornya dipakai. Turunan dari X 1 ini. Eh, saya kok yang A ya? Ya, ya sudah lah. Yang A nggak apa-apa. Saya panggil nulis lagi. Turun K terhadap T menjadi min E min T. Kalau rumus turunan belum bisa gawat gitu ya. Di kelas yang mengulang. Ada juga yang nggak tahu. Nih, nurunin yang gini. Ya, sudah. Di mana bisa kerja itu ya. Yang kedua kita turunkan. Min 2 ya. Nah, di lain pihak saya hitung juga. Ini. A kali X. Coba. A kali X. Nanti betul nggak sama gitu ya? Betul nggak memenuhi ini? A kali X berarti A-nya 3 min 2, 6 min 4. Kali X-nya apa? X1, X2 ya. E min T. Dan 2 E min T kan? Ini X-nya saya masukkan. X1, X2. Mau dihitung. 3, oh ya. Rinci aja. 3 E min T. Dikurangi 2. Eh, dikurangi 4 ya? Tidak memenuhi ya? Eh, betul. Memenuhi kok. 4, salah hitung. Itu. 6 E min T. Dikurangi 4 kali 2. 8 E min T. Sama dengan kalau dihitung. 3 min 4, min. E min T. Ini min 6 tambah 8. Eh, 6 ya. Min 2. E min T. Nah, kita lihat ini sama. Sama. Jadi, apa, X-nya memenuhi hubungan DX, DT sama dengan A kali X. Jadi, memenuhi persamaan diferensial. Beres, sudah. Gitu ya. Jadi, kalau menunjukkan, tunjukkan aja bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan ini juga dipenuhi. Selesai. Ini memang mirip soal KBF 4. Tuh, dibocorin. Ngarang aja saya. Biar karyan belajar. Oke. Lanjut lagi. Eh, kok kesini? Nah, ini tutup aja lah. Nanti kalau diperlukan, baru dibuka. Kalau nggak paham, nanya. Nanya ya. Tunjukkan solusi mahal-soal nilai awal dengan sial yang diberikan. Tentukan, bukan tunjukkan. Oke. Kita hitung ya. Gede lagi dia. Ah, nggak mau. Nomornya nggak kelihatan. Oke, begini. Sabar. Kalau lihat video kan bisa dicepetin kalau di video. Guys. Pilih, mau yang mana? Halo, halo. Pilih, mau yang mana? Ceriliak, mau yang mana? A, B, C. Yang B aja, Pak. B aja, tengah-tengah. Adil gitu kamu ya. Oke, yang B. Tentukan solusi masalah nilai awal. Oh, ini kurang D soalnya ya. D, X, D, T. X-nya faktor. Jadi dicetak kuruk tebal. Atau kalau nggak tebal ya panah di atasnya. Nah, solusinya apa? Lupa. Waduh, tadi udah saya tutup ya. Sebentar kita buka lagi. Supaya kaliannya ingat. Kalau saya mah udah lupa, tapi tangannya ingat, saya. Tangan dan mulutnya saya ingat. Kalau kalian mungkin lupa. Nah, kalau ada persamaan diferensial, solusinya apa ya? Yang pedelinier. Homogen gitu. Mana sih? Mana sih? Nah, ini nih. Proceder umum mencari solusi masalah nilai awal. Solusinya adalah ini. Di mana lambda itu faktor eigen. V1 faktor eigen yang ke-1. Lambda faktor eigen 2. Nilai eigen kedua, faktor eigen kedua. Jadi kita tinggal ngitung pasangan eigen aja. Untuk nyari solusinya ya. Oke, yang B kita bahas. Yang B, saya tulis di sini. Jadi, saya harus ngitung pasangan eigen. Untuk ngitung pasangan eigen, saya ngitung determinan. Dari A min lambda I. Mau lambda I min A juga boleh ya. Sama aja hasilnya. Sama dengan determinan simbolnya ini. Min 3 min lambda. Min 6, 4, 7 min lambda. Eh, ini dibikin 0 ya. Sorry. Determinan ini 0. Untuk mencari nilai eigennya. Min 3 min lambda. 7 min lambda. Oh, Pak Oki senangnya dibalik. Supaya lambdanya positif ya. Lambda min 7, lambda min... Ditambah 3 itu. Tapi sama aja lah. Dikurangi 6 x 4, 24. Jadi tambah ya. Lambda kuadrat. Ini apa? Jadi berapa? 3 x 7, 21. Tambah 21 ya. Eh, tambah kurang. Eh, kok 21? Apa? Salah? Apa? Gimana nih? Min... Berapa ini berapa? Bingung saya. Kalau ngutung min 7 lambda. Kalau 1, 1 aja tambah... 7 min 3 tambah 4 lambda gitu ya. Atau minus? Minus 4. Paling nggak bisa ngitung. Ini... Min 21 ya. Tambah 24 sama dengan 0. Lambdanya isi mewah. enggak ya? Lambda... Oh, saya pindah ke sini ya. Supaya tempatnya gede. Lambda kuadrat. Minus 4 lambda. Ditambah 3. Sama dengan 0 gitu. Betul? Istimewa enggak? Istimewa ya? Lambda berapa? Min 3. Lambda min 1 gitu ya. Didapatlah sama saya. Lambda 1 sama dengan 3. Lambda 2 sama dengan 1. Oke? Cari vektor agennya. Untuk... Lambda 1 sama dengan 3. Kita selesaikan ini. A min lambda i kali vektor agen sama dengan 0. Gitu kan? Masih ingat enggak? Nah... Solusinya pasti banyak. Karena vektor agen itu kalau dapet 1, kelipatannya juga termasuk. Tapi... Ya kita lihat nanti hitungannya lah. A min lambda i. Berarti saya masukkan lambdanya 3 ke sini. Matriksnya menjadi... Min 3. Min 3. Gitu ya. Kemudian 4. Kalau hitungan saya lama. 7. Min 3. Gitu ya. V-nya saya sebut aja apa? AB itu ya. Dicari ini vektor agennya. Sama dengan 0, 0. Sama aja dengan... Apa? 0, 4. Min 6. Tolong hitungannya. Saya mah suka salah ngitungnya. 4. Pak, Bapak. Ya? Yang itu min 6 juga, Pak. Apa? Yang 0. Yang 0 juga min 6. Harusnya. Min 6. 0, 0. Saya kalikan 1 per 1. Ini karena dapat 2 persamaan yang sama. Min 6. A ditambah 4 B. Sama dengan 0. Ini min 4, 6 A. Ditambah 4 B. Juga sama dengan 0 ya. Nah, jadi kita seolah-olah hanya dapat 1 persamaan. Jadi, hanya... Nah, scroll ke atas. Ada... Jangan di sini. Nah, jangan di sini. Sini aja. Hanya... Ada... Satu persamaan. Karena keduanya sama. Yaitu... Min 6 A ditambah 4 B sama 0. Satu persamaan ya bisa dipilih. Bebas salah satu. Pilih... Supaya bulat, saya pilih... A nya berapa ya. Ya, nggak apa-apa. T. Atau supaya bulat nanti saya milihnya nggak mau T. 2T gitu ya. A nya. 2T. Kenapa 2T? Supaya nanti B nya bulat. Maka... 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 B nya berapa? 2T menjadi... Ini 12. Min 12 ke belakang jadi 12. Dibagi 4. 3. B nya 3T ya. Nah, jadi... Vektor agennya... V itu sama dengan... T nya saya keluarkan... Ini 2, 3. Gitu ya. Paham tidak? Oh, ini saya namakan V1 ya. Kan Vektor agen yang ke-1... Berdasarkan dari Lambda 1. Ya, paling salah ngitung. Untuk... Lambda 2 sama dengan berapa? 1. Kembali saya punya persamaan. Ini. Min 3, min Lambda. Min 3, min 1. Jadi, min 2 ya. Min 2. Ini nanti 7, min Lambda. Min 2. 7, min Lambda. 6. Ininya tetap ini. Min 2 nya, min 4. Hah? Min 3, min 1. Oh iya, aduh. Salah lagi. Salah lagi. Cilaka kalau ujian saya. Ini benar nggak? Min 6. Min 6 ya. Langsung ini ya. Saya nggak nulis lagi rumus ininya. Atau tulis dulu. Aduh. A min Lambda i kali vektor agen yang kedua sama dengan nol. Ini menjadi lupa tadi. Min 4 atau 4? Min 4 ya. 4. Min 6. 6. Kali. V2 nya sebut aja CD. Itu ya. Mau pakai AB juga lagi boleh. Udah AB. Yang di sini udah. Yang AB tadi udah nggak dipakai kan setelah dapet. CD. Nol. Sorry. Vektor ya. Kalau ditulis ya. Ininya juga nol. Nol. Ini ekivalen dengan. Min 4C ditambah 4D. Sebenernya nol. Min 6C ditambah 6D. Juga nol. Nah kembali ini ekivalen. Kalau saya kalikan 6 per 4. Ini sama nanti ya. Ini. Persamaan ini. Ekivalen. Ekivalen tuh ya sama aja persamaannya. Jadi saya punya satu persamaan aja. Min 4C ditambah 4D sama dengan nol. Pilih C nya. Karena ada satu persamaan dengan dua bilangan. Nggak diketahui. C nya bisa bebas. Pilih C nya. Oh ya ini jangan lupa. T nya nggak boleh nol ya. Vektor Egen nggak boleh nol. Saya tuh lupa nulis ini nih. Di ujian S2 dulu. Nilainya 4 dari 10. Hanya ini. Aduh saya protes ke dosennya. Pak masa nilainya 4 sebelumnya tuh. Yang susah kan hitungannya. Waktu itu membuktikan rumus. Bukan hitungan gini. Vektor Egen nya nggak nyebut nol. Ya tapi nggak ada artinya kalau vektor Egen nya. Nanti T nya boleh nol katanya. Dipotong 60%. Aduh si Bapak. Kejampisan. Tapi jadi inget. Seumur hidup inget. Nggak apa-apalah. Pengetahuannya nempel. C nya saya pilih berapa? Satu aja ya. T. Maka D nya sama dengan T. D nya juga T ya. Jadi. Vektor Egen kedua. Bisa saya tulis sebagai T. Ininya satu. Satu. Begitu. Nah. Saya jangan pakai T ya. Kenapa? Karena T nya untuk waktu kan. Di sini ada DXDT. Padahal di sini T nya parameter. Jadi. Saya pilih yang lain. Seuruhnya apa sih? Dua M gitu ya. M. Ini. M gitu. M nya bilangan real. Nggak boleh nol. Ini misalkan. N gitu ya. Yang lain lah. Supaya nggak keliru dengan M di atas. Jadi. N. N. N bilangan real. Tapi N tidak boleh nol. Karena faktor Egen itu nggak boleh faktor nol. Definisinya. Nah. Udah dapet? Dapet dah solusinya. Solusi umum. Samaan diferensial adalah. Sebut aja. Apa? X. Sama dengan. X ya. Ini DXDT ya awalnya. Awalnya DXDT ya solusinya X. Konstanta. Eh. Pangkat lambda 1. Tadi 3. Nah T nya dipakaiin untuk waktu. Kali faktor Egen nya cukup diambil salah satu aja. Gitu ya. Kalau mau ditulis gini juga boleh. Mau ditulis. M kali 2 3. Boleh. Tapi ini bisa disatukan sebagai konstanta lagi. Jadi. Udah nggak perlu. Gini aja. 2 3. Gitu ya. Cuma. Faktor Egen itu. Boleh kelipatan. Jadi. Bisa aja ini. Nilainya. Gini. Nggak 2 3. Tapi 1. Dibagi 2. 3 per 2. Sama aja. Karena kan konstanta ini. Kali ini. Konstantanya bisa berapa aja. Kalau dikali 2 ini. Menjadi 2 3 juga. Hati-hati ketipu disiniannya. Bisa juga tadi 2 3 disini. 20. 30. Ini juga solusi. Betul. Karena faktor Egen kan banyak. Gitu ya. Yang penting. Hubungan rasionya betul. jadi saya pakai 2 3 aja. C2. E pangkat lambda 2 itu tadi 1 ya. 1 T. Kali faktor Egennya. 1 1. Udah selesai? Oh belum. Ada syarat awal ini. X 0. Min 1 3. X 0. Itu sama dengan min 1 3. Sama dengan. Oh. Jangan gitu. X 0 nya saya hitung. X 0 nya masukkan ke sini. 0. T nya. C 1 E pangkat 0 T. Eh salah. 3 kali 0. I. Kali 2 3. Ditambah. C 2 kali. E pangkat 0. 1 1. Sama dengan. Min 1 3. Kita mau nyari C 1 C 2 nya. Kalikan aja. Yang ini yang atasnya. 2 C 1. Ditambah. C 2. Sama dengan min 1. Baris 1 ya. Saya kalikan semua. Jadi ini. Baris 2. 3 C 1. Ditambah. C 2. Sama dengan 3. Gimana ya. Dapetinnya. Supaya gampang. Oh ini dikurangi aja. Dikurangi. C 2 nya habis. Min. C 1. Itu ya. Sama dengan. Min 1. Dikurangi 3. Min 4. Min 4. C 1. Sama dengan 4. C 2 nya. Kita dapatkan dari persamaan yang ini. 2 kali 4. Ditambah. C 2. Sama dengan min 1. C 2. Sama dengan berapa tuh. Minus. 8. Minus 9 ya. Nah jadi. Nah jadi. Solusi. Solusi. Aduh. Belum bisa nulis. Solusi. Masalah nilai awal. Ya udah tinggal. Ya udah tinggal. X. Sama dengan. C 1 nya. Tadi 4. E pangkat 3 T. Kali vektor 2 3. Ditambah. E dikurang 9. E pangkat T. Kali vektor 1 1. Gitu ya. Paham tidak? Coba saya nanya dulu. Fatima. Paham tidak Fatima? Paham Pak. Fika. Fika mana? Paham Pak. Ferendi. Ferendi paham tidak? Paham Pak. Ajeng. Siapa yang gak paham. Tolong nanya ya. Oke. Kalau lebih lanjut ditanya. Ini tipenya apa? Kestabilannya. Yang knots. Atau yang. Apa namanya tuh. Kalau yang dihitung hanya dua ya. Yang knots. Atau yang. Saddle. Yang spiral kita gak ngitung. Karena lambdanya kompleks. Jadi yang knots. Atau spiral. Eh. Yang knots. Atau yang saddle. Putri. Tahu gak ini? Nanti kalau dihitung. Titik kestimbangannya selalu di 0-0. Kalau yang td linear itu. Yang homogen. Nah. Dia kestabilannya termasuk yang mana? Yang knots. Atau yang saddle. Tahu gak? Eh. Mau KBF. Bentar lagi. Lihat ini. Saddle. Apa saddle? Nilai eigen matric coefficientnya. Nilai agennya. Berupa bilangan real. Berlainan tanda. Ini berlainan tanda tidak? Tidak. Tiga dan satu. Jadi dia termasuk yang knots. Knotsnya yang mana? Knots itu ada dua. Yang ini gak jelas panahnya bagi saya. Eh sorry. Ini mas saddle. Yang knots. Ada dua. Yang menjauh dari titik kestimbangannya. Satu lagi ada yang mendekat. Yang ini. Nah ini panahnya mendekat. Cirinya apa? Cirinya yang mendekat itu. Nilai agennya negatif. Min satu dan min empat nilai agennya. Bayangkan aja kalau negatif kan ini makin lama makin kecil nilainya. Dengan T-nya membesar ini makin kecil menuju nol-nol. Gitu. Kalau positif menjauh. Kita lihat ini dua-duanya tadi positif nilai agennya. Empat dan. Eh tiga dan satu. Berarti dia termasuk knots. Yang tidak stabil menjauhi titik nol-nol. Begitu ya. Lanjut lagi. Barusan ini. Oke. Krop dulu ya. Dikrop dulu. Krop, krop, krop. Baru nanti kita baca pelan-pelan. Ini dulu soal ini saya yang bikin. Oh bukan. Iya betul saya yang bikin. Ingat saya. Digambar pakai korel. Oke. Pada bidang fasa. Bidang fasa. Jadi kalau fungsinya X1 dan X2. Kadang-kadang X dan Y gitu ya. Kadang-kadang dinamakan X1 dan X2. Fungsi T. Pada bidang fasa di samping disajikan grafik X1 nol-client. Ini. X1 nol-client. Dan X2 nol-client. Dari kurva C1, C2, C3. Mana yang mungkin merupakan solusi? Ah gampang. Coba kita lihat. Ingat. Kalau memotong X1 nol-client. X1-nya harus konstan. Nah. Ini gak ada yang benar nih. Oh ada yang benar ya. Kalau memotong X1 nol-client. Si solusi itu harus Garis singgungnya tegak gini. Memotong X1 nol-client. Karena apa? Artinya X1-nya konstan. Gitu ya. X1-nya konstan. Ini kan DX1. DT nol berarti X1-nya konstan. Kalau X1 konstan berarti gini kan grafiknya. X1 konstan itu vertikal. Karena X1 arahnya ke sini. Ke kiri dan ke kanan. Gitu ya nol. Gak berubah nilainya. Berarti harus Garisnya tegak. Kalau memotong X2 nol-client. X2-nya harus konstan. Kalau X2 konstan itu Garis mendatar kan. Jadi harus mendatar gitu. Nah kita lihat ya Grafik-grafik ini. Yang ini motongnya. Ah ini gak. Ini motongnya seperti ini ya. Jadi Ini sebagai Memotong X1-nol kan Kayak gini gak boleh. Memotong ini Ah ini juga gak boleh. Tanpa melihat X2 nol-client aja Udah gak boleh. Yang ini Nah ini kan tegak nih. Tegak. Oke. Memotong X2-nya oke gak? X2 harus horizontal. Ah oke. Jadi solusi ini ya. Dua. Gitu. Paham tidak? Rauda? Paham tak. Delvin? Hah? Delvin kemana? Ih si Delvin gak ada. Delvin? Ke mana Delvin ya? Kabur gitu? Ceriliak. Paham tidak? Paham tak. Oke lanjut lagi ya. Delvin ada? Kemana Delvin ya? Nanti tapan dia lagi. Lanjut lagi. Pak mau nanya. Oh silahkan. Jadi tadi tuh cara mudahnya lihatnya minimal ada yang horizontal sama vertical gitu ya Pak. Kalau nih. Pada saat memotong X1-0 Klein harus vertical. Pada saat memotong X2-0 Klein harus horizontal. Itu dua-duanya harus dipenuhi. Begitu aja. Kenapa begitu? Karena ini turunannya 0 berarti X1-nya harus konstan. Kalau X1 konstan kan grafiknya tegak. Kalau kalau miring-miring berarti X1-nya enggak konstan kan bergerak ke kiri atau ke kanan. Kalau X2 lihatnya vertikal. Oke. Begitu ya. Iya Pak. Makasih Pak. Lanjut lagi. Nah ini hubungannya dengan nilai Egen. Oke. Kita crop dulu ya. Baru kita baca pelan-pelan. Pada bidang fasa di samping V1 dan V2 adalah V1 ini ya. Yang ini. Ini V2. Ini V1. Oke. nah itu faktor-faktor Egen. Ingat faktor Egen itu semua kelipatannya faktor Egen ya. Kecuali ini enggak boleh nih. Ini 0-0 enggak boleh. Harus dibolongin. Enggak boleh faktor 0-0. Syaratnya faktor Egen enggak boleh faktor 0. Nah dari kurva V1 C23 mana yang memungkinkan merupakan solusi C1 C2 C3 mana yang memungkinkan solusi? Ayo. Ingat apa kalau hubungannya dengan faktor Egen? Faktor Egen itu tidak boleh dipotong oleh solusi ya. oleh solusi yang melengkung. Kenapa? Karena faktor Egen sendiri solusi. Coba kita lihat dari ke atas setelah kita hitung tadi. Solusi umum mana ini. Ini kan tadi tiganya nilai Egen ini faktor Egen. Kalau saya ambil C1 nya 0 C1 nya 0 ini kan solusi umum C1 C2 boleh berapa aja. Kalau enggak ditentukan oleh siarat awal semua C1 C2 dia solusi. Nah kalau C1 nya 0 saya dapat ini. Ini tidak lain adalah berapapun T nya ini berarti kelipatan faktor satu-satu hasilnya. Kelipatan faktor Egen. Kalau C2 dia solusi. Kelipatan faktor Egen. Kalau C2 nya 0 nah ini juga kelipatan faktor Egen yang ke satu. Kan ini T nya berapapun ini bilangan. kali ini faktor Egen jadi kelipatan faktor Egen satu. Jadi faktor Egen itu solusi masing-masing. Dan dua solusi enggak boleh berpotongan. Di sini faktor Egen berpotongan tidak. Tidak. Karena faktor Egen harusnya sebentar. Pakai yang ini supaya bisa dicoret. Di sini. Tadi kan ini putih ya. Ini juga putih harus. Eh enggak enggak. Ini bukan faktor Egen ini manual client. Boleh. Motong. Nah. Jadi faktor Egen enggak mungkin dipotong kurva solusi. jadi yang ini enggak boleh. Karena ini memotong di sini. Itu enggak boleh. Yang C3 boleh. Ya. Solusinya gitu boleh aja. Tergantung nanti nilai Egen dari dan faktor Egen dari si A ini. Karena enggak diberikan. Tapi yang penting enggak boleh memotong faktor Egen. C1 boleh. Gitu ya. Jadi yang masuk adalah C1 dan C3 ini tidak boleh. Saya kasih kalinya di situ aja. Paham ya Pak? Mau tanya? Itu kalau yang nomor 5 berarti yang garis putus-putusnya bukan faktor Egen ya Pak? Bukan. Nul client. Beda. Nul client. Ini nih. Nul client. Apa gunanya kita apa gunanya kita ngitung nul client untuk mengetahui titik kestimbangan ini? Kestimbangan jangan merah lah. Mana? Ijo. Jadi nanti di kurva solusi lengkapnya kan kalau di bab 10 yang terakhir itu ada garis nul client ada garis faktor Egen Factor Egen nggak boleh dipotong sama solusi Nul client boleh dipotong solusi tapi ada ketentuannya tadi DX1DT dipotongnya harus tegal DX2DT harus horizontal potongnya kemudian kemudian kegunaan dari nul client untuk menentukan itu faktor arah arah gerak nantilah soal yang bawahnya ya sekalian dijelaskannya oke tambah bingung bagus berarti ada yang masuk ke kepalanya kemudian kemudian Terima kasih.